Nah sore ini kembali saya berada di kolam renang sentral Sukajadi. Jadi kalau di Batam ini ya, yang namanya kolam yang ada nama Sukajadinya itu ada dua. Jadi kalau orang saya bilang di sentral Sukajadi, kadang-kadang mereka salah lokasi ya. Karena ada kolam renang satu lagi yaitu Bukit Indah Sukajadi. Kali ini saya berada di kolam renang sentral Sukajadi. Jadi bagi kalian yang ingin latihan sama saya, silahkan datang aja ya. Nggak usah janjian. Saya biasanya di sini ini, sementara ini ya, itu setiap Senin, Rabu, sama Jumat gitu. Tapi ya belum tentu juga, kadang-kadang kalau pas nggak sempat jadi besoknya gitu. Jadi bagi kalian yang ingin belajar langsung sama saya, saya sih nggak suka janjian ya, karena sering kali orang janjian malah saya tunggu-tunggu nggak datang. PT juga akhirnya ya kan. Jadi kalau kalian memang butuh, pengen nanya-nanya, silahkan aja datang di hari-hari yang tadi saya sebutkan. Kalau nggak ketemu ya, berarti bukan rezeki kalian. Coba aja besoknya lagi gitu ya. Nah kali ini saya kembali melanjutkan, memonitor aja sih, monitor Gilang ya. Kalian mungkin kemarin udah nonton videonya Gilang yang belajar renang karena pengen ikut tes masuk polisi ya. Nah saya ngajarinnya dia itu nggak lama ya. Hanya 15 menit, kemudian hari kedua 15 menit juga. Tapi Alhamdulillah hari ini, hari ketiga, ya saya udah nggak ngajarin apa-apa. Dia sudah bisa renang sepanjang 20 meter ya. Ini saya tampilkan ya renangnya. Mama, Mama kan kenjut, jadi Mama berarti kan belakang sini. Mama berarti kan belakang sini. Mama berarti kan belakang. Mama berarti kan belakang. Mama berarti kan belakang sini. Oke itu tadi ya renangnya Gilang. Memang banyak kekurangan sih, tapi sangat wajar ya. Karena dia latihan ini baru hari ketiga loh. Jadi kalau masih kurang sana sini itu wajar. Tapi dia bisa renang sejauh 20 meter itu ya luar biasa ya kan. Nggak banyak orang bisa belajar renang secara singkat seperti itu. Nah, bagi kalian yang pengen seperti Gilang juga, silakan aja seperti tadi saya bilang. Kalau pas kebetulan ada saya di kolam, kalian bisa nanya-nanya. Nanti saya bisa ajarkan sebisa saya ya. Saya memang nggak bisa ngajarin untuk bisa berenang seperti atlet. Tapi ya, yang penting kalian bisa renang dengan santai gitu. Menurut saya sih udah cukup ya. Nah, kalau kalian pengen belajar renang seperti atlet, tentu saja kalian harus belajar renang ke pelatih yang profesional ya. Tentu saja bayar ya. Orang mereka juga kan jadi mata pencariannya memang dari melatih gitu ya. Sedangkan kalau saya ini ya untuk berbagi ilmu ya, yang ilmu renang sederhana aja gitu ya. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah menonton.